MNC Peduli memberikan bantuan makanan siap saji ke Pantiasuhan Putra Nusa, Jakarta Pusat. Selain membantu penghuni Pantiasuhan, MNC Peduli bersama PT. Produser Pangan Asia juga memperdayakan pelaku UMKM untuk menyediakan paket makanan yang siap untuk diseluruhkan ke masyarakat. Pantiasuhan menjadi salah satu pihak yang terdampak cukup besar dari pandemi COVID-19. Seperti yang dialami oleh Pantiasuhan Putra Nusa, pejompongan Jakarta Pusat ini, selain harus membatasi kegiatan, bantuan dari donatur juga mengalami penurunan hingga mencapai 70%. Ya, kita juga kena imbasnya ya, karena wabah ini mayoritas, jadi apalagi kita tinggal di Jakarta Pusat ini. Saya memprediksikan bahwa 70% yang dulunya 100%, donasi-donasi yang datang dari swasta maupun perusahaan, itu berubah drastis. Ini saya bisa prediksi 70% ya, karena dari hari pertama itu tidak seperti tahun lalu ya, banyak donasi yang datang maupun yang maaf bisa booking tempat atau untuk buka puasa bersama. Kondisi ini menjadi perhatian MNC Peduli. Bekerja sama dengan PT. Produser Pangan Asia, MNC Peduli melakukan penggalangan dana dari masyarakat untuk membeli nasi kotak dari pelaku usaha mikro kecil menengah yang akan disalurkan kepada penghuni panti asuhan Putra Nusa. Juga banyak keyasan seperti panti asuhan yang perlu support, dan maka dari itu kami di MNC Peduli ingin membantu panti asuhan yang penurunannya, ada penurunan di kemasukan dari donatur. Jadi kita ingin membantu sebisa mungkin, dan pada hari ini kami bantu menyalurkan makanan siap saji kepada panti asuhan. MNC Peduli dan PT. Produser Pangan Asia akan terus menggandeng para pelaku UMKM dalam menyediakan nasi kotak untuk petugas medis dan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, MNC Peduli mengajak pemirsa di rumah berdonasi untuk mendukung petugas medis dalam menangani dampak wabah virus corona. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.